Hei, selamat datang di Hex Roo Hey guys, kenalin ini Alan Dia trader sukses yang punya banyak pengalaman di dunia trading Semakin hari profit dia semakin signifikan di berbagai platform Terus gimana caranya jadi sukses kayak Alan? Langsung aja kalian subscribe channelnya Karena disana dia bakal kasih tau semua cara untuk meraih kesuksesan Bahkan dia bakal ngajarin kalian semua bagaimana dia mendapatkan uang Dan juga cara dia menggunakan uangnya Jadi nunggu apa lagi? Langsung aja klik link di description dan subscribe channel Alan sekarang Di video kali ini gue bakal bahas suatu film Dan ini cukup menarik menurut gue Dan ini cukup spesial juga Karena ini adalah film horror pertama dari youtuber horror Indonesia Ya siapa lagi? Ewing HD Terima kasih semua nama gue Ewing Dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan Untuk menemani Malam Jumat Tanggal 16 Mei kemarin film ini perdana di bioskop-bioskop Dan akhirnya gue langsung beli tiket Gue pengen nonton karena gue penasaran banget Karena di sisi lain gue juga ikut bangga nih Ada film horror yang berawal dari youtuber horror Indonesia gitu Dan ya selamat buat Ewing Applause Nah disini gue akan membahas secara singkat aja Bagaimana filmnya menurut gue Dan sekali lagi gue akan memperjelas bahwa ini bukan review Ini adalah first impression Jadi gue baru nonton filmnya sekali Dan bagaimana impresi gue Gimana kesan gue terhadap film tersebut Gue akan sampaikan Jadi bukan review ya Kalau review itu menurut gue agak sedikit mendalam Harus nonton berkali-kali Dan agak sedikit detail Jadi disini cuman pure Hanya sekedar first impression Dan apapun yang gue sampein nanti Itu sebenernya cuman opini gue aja Nggak menentukan bagaimana film aslinya Kalian harus nonton sendiri Untuk ya tau bagaimana persisnya film ini Oke Jadi langsung aja Film ini berjudul Malam Jumat The Movie Ya kalian pasti tau banget Malam Jumat itu adalah Nama konten dari Ewing HD Dan itu langsung diangkat menjadi sebuah film Nah untuk sinopsisnya sendiri Gue akan membaca sinopsisnya Sesuai apa yang ada di Google Gue nggak akan bikin sendiri Karena gue takut nanti akan spoiler Karena film ini cukup Apa ya sayang kalau ada spoilernya gitu Jadi kalian nanti nonton sendiri aja Sinopsis From YouTuber channel of Malam Jumat Ewing HD Untuk memberikan pengalaman berbeda kepada subscribernya Ewing mencoba hal baru dengan menjelajah sebuah taman bermain Bernama Wonder Park Yang telah lama terbengkalai Bersama dengan timnya Agan, Oji, Winky, dan Lulu Mereka menemukan jaket dan topi Berinisial RH di taman tersebut Diduga pemilik pelaku bunuh diri Tapi mereka tidak menemukan mayatnya Hingga kemudian seorang gadis bernama Dinda Mengaku sebagai adik pemilik jaket dan topi tersebut Dia tidak yakin kakaknya bunuh diri Untuk membuktikan itu Dinda mengajak Ewing dan timnya Untuk kembali ke Wonder Park Kunjungan yang kedua ini Mereka harus menghadapi kenyataan yang lebih mengerikan Lalu apakah mereka berhasil membuktikan Bahwa pelaku bunuh diri itu adalah kakaknya Dinda? Nah itu tadi adalah sinopsis singkat dari Google ya Jadi bener-bener dari Google Gue gak akan spoiler sedikit pun disini Dan gue akan memberikan impresi gue setelah ini Nah untuk selanjutnya gue akan memberikan impresi atau kesan gue terhadap film ini Secara singkat aja Apa yang gue suka dan apa yang gak gue suka Dan ini jujur Oke ini hanya sekedar opini gue Yang pertama adalah dari ceritanya Dari ceritanya ada beberapa hal yang gue suka Dan ada beberapa hal yang gak gue suka Yang gue suka adalah Ide ceritanya cukup fresh Cukup gak mainstream Karena ide ceritanya ini Menggabungkan beberapa genre horror yang ada Yaitu mystery Horror hantu Dan thriller Dan menurut gue itu cukup unik Dan gak banyak film Indonesia Yang menggabungkan genre seperti ini Jadi kak satu film yang bergenre horror Yang lengkap di dalamnya gitu Terutama gue suka bagian misterinya Jadi gue lebih suka film yang mengandung misteri sebenernya Kayak gitu Apalagi thriller sih sebenernya Yang kedua yang gue suka adalah Cerita dari film ini Mengadaptasi konsep konten dari Ewing SD sendiri Dan itu menurut gue keren gitu Jadi kita masih bisa merasakan bahwa itu adalah sebuah konten Youtube Yang kita kenal di Youtube gitu Konten malam Jumat Itu sama sekali gak hilang dari film itu Kita bisa merasakan kalau itu adalah konten yang kita kenal Karena kita udah pernah nonton di Youtube gitu Dan itu diangkat di bioskop Kita nontonnya di layar yang lebih lebar Kita nontonnya dengan kualitas yang lebih baik Dan ada runtutan ceritanya Ini keren sekali gitu Pengangkatan konten Youtube untuk menjadi sebuah film Ide cerita yang cukup unik menurut gue Yang ketiga yang gue suka karena ada petak umpetnya Dan yang gue kurang suka dari cerita film tersebut Itu mungkin ini cuma satu hal aja sih Yaitu adalah Menurut gue nih Menurut gue Seharusnya cerita dari film itu masih di tahap pengembangan Kayaknya ya Jadi kayak belum bener-bener mateng gitu Seharusnya masih bisa dikembangkan lagi Lebih mateng lagi Dan lebih lengkap lagi gitu Karena waktu gue nonton kayak masih ada yang Ini seharusnya kalau diginiin keren nih Ini kalau seharusnya diginiin keren nih Kayak gitu sih Jadi kayak masih bisa mentok lagi gitu ceritanya Gitu sih Cuman ya itu gak mempengaruhi keseluruhan film sih Kalau katakanlah filmnya menarik Emang menarik Ceritanya masih tetap menarik Cuman masih ada kurang gregetnya aja gitu Menurut gue Yang kedua nih gue langsung bahas aja tentang horornya film ini Kan ini film horor ya Jadi kita langsung bahas tentang horornya film ini Dan setiap film horor itu udah pasti banget Ada build up tensinya Jadi ada adegan-adegan menegangkannya gitu Entah setannya keluar atau mau keluar dan sebagainya Dan kebetulan karena film ini adalah gabungan dari beberapa genre horor tadi Yang gue bilang Itu film ini ada kayak setan-setannya gitu Ada hantu-hantunya gitu Nah ini dia nih ya Yang gue suka dari aspek horornya katakanlah ya Ya tadi Karena ini gak cuman satu genre horor yang hantu-hantuan doang Ini kayak kerasa lengkap itu Jadi gue bisa menikmati satu bingkisan film Yang cukup lengkap Karena semua genre yang ada disitu gue suka gitu Dan yang gue kurang suka adalah Tensinya kurang Build up tensi tuh kayak gimana ya Katakanlah nih ya Kalian nonton film horor nih Terus ada jumpscare Setannya keluar gitu Kan biasanya ya film horor ya Sebelum setan itu keluar Kita dibikin kondisinya deg-degan dulu gitu Entah itu jadi sunyi tiba-tiba Atau entah itu menegangkannya dari ketemu apa Terus tiba-tiba Sampai ke puncak Atau sebagainya itu Itu adalah unsur penting dari film horor itu sendiri Jadi itu penting banget sebenernya Karena itulah yang membuat kita emosinya dimainkan gitu Tapi di film ini menurut gue Build up tensinya kurang gitu Banyak banget yang seharusnya bisa lebih dari itu Bahkan ya bahkan Setiap jumpscare yang ada Setiap adegan menegangkan yang ada di film ini Gue gak mendapatkan itu gitu Walaupun itu kondisinya udah Yang seharusnya setiap orang kaget gitu Gue gak kaget Ini gue ya Ini gue Mungkin orang beda-beda Mungkin ada juga yang kaget Gue gak ngerti ya Tapi yang pasti ini gue yang ngerasain Tapi ya sekali lagi gue ngomongin nih Kalau film ini adalah gabungan dari beberapa genre gitu Genre horror yang ada gitu Jadi gak fokus doang ke horror yang setan-setanan itu gitu Jadi ya it's okay Gak masalah Dan masih tetep bisa dikematin Terus aspek horror yang Menurut gue Kurang gue suka juga Adalah Hantunya kurang serem gitu Gak tau deh Hantunya kurang serem aja gitu Gak tau ya Yang serem kayak gimana juga gue kurang paham sih Tapi kurang serem gitu Maksudnya kenapa Harus selalu seperti itu Berbaju putih Berambut panjang Ya gitu sih Itu aspek horror yang cukup penting Menurut gue juga ya Tapi balik lagi ya Ini ngomongin satu Aspek genre-nya aja Yang horror hantu-hantuan itu Karena Kalau aspek yang lain ya Gue gak bakal ngomongin Karena itu mungkin akan jadi spoiler Jadi cukup itu aja Yang gue ngomongin ya Cara kurangnya di aspek horror Mungkin di bagian intunya Tensi Dan karakter setannya yang kurang Yang berikutnya adalah karakter Jadi di film ini itu ada beberapa karakter yang gue jujur aja kurang suka Tapi ada beberapa karakter yang gue suka aja Gitu Dan yang gue suka itu adalah karakter Oji Itu karakter cukup bagus Cukup menarik Karakter ini bisa membawa film tersebut Di sisi lain ya Gue gak akan cerita banyak lagi Karena mungkin spoiler Jadi di sisi lain Karakter ini cukup bagus Gue suka Dan mungkin beberapa dari kalian setuju Karakter ini cukup bisa membawakan film tersebut Dan berikutnya adalah karakter yang kurang gue suka Karakter yang gue kurang suka itu mungkin Mas Tio kali ya Jadi kalau kalian udah nonton Kalian akan tau yang namanya karakter Mas Tio ini Dan karakter Mas Tio ini bener-bener Apa ya? Kurang jelas gitu Karakternya tuh ngapain gitu Dan bahkan waktu gue nonton Mas Tio ini Itu gue inget sama Salah satu artis Atau selebriti Ya itulah ya Dia ini katanya Indigo itu Jadi ya gue jadi inget sih Sama salah satu artis atau selebriti itu gitu Dan akhirnya Karakternya jadi aneh banget gitu Apakah dia sebenarnya jahat Atau sebenarnya baik Gak keliatan Dan ada beberapa lagi karakter yang menurut gue Kaku banget Gak tau itu sebenernya karakternya yang memang kaku Atau actingnya yang kaku banget Gue gak ngerti Tapi itu kaku banget Itu yang akhirnya agak sedikit Mempengaruhi build up tensi yang gue bilang tadi Gitu Jadi karena waktu si karakter ini Gue gak akan sebutin itu karakter yang mana Waktu karakter ini Di posisi atau di kondisi Yang seharusnya itu adalah Sebuah build up tensi Yang seharusnya bikin kita deg-degan Akhirnya gak deg-degan Gue ya Karena actingnya yang terlalu kaku Atau karakternya yang terlalu kaku Gue ngerti sih Tapi yang pasti itu terlalu kaku banget Jadi tensinya gak Gitu Agak kurang kena Karena itu penting banget seharusnya Yang terakhir adalah plot twist dan endingnya Jadi karena film ini itu mengandung misteri ya Ada genre misterinya kayak gitu Jadi ada plot twistnya Dan ada yang gue suka Ada yang gue gak suka Yang pertama yang gue suka tentang plot twist dan endingnya Plot twistnya cukup menarik Sangat menarik sebenernya Seharusnya ini bisa menjadi sesuatu yang Wow banget di plot twist tersebut Dan kalau di endingnya Ini cukup beda sama film yang lain Jadi gue cukup tertarik sama itu Dan gue suka sama itu Tapi ada beberapa yang gue gak suka juga Untuk plot twistnya Jujur aja ketebak Ketebak banget Buat gue ya Karena gini Sebenernya kenapa kok bisa ketebak sama gue Jadi ada beberapa bagian Atau beberapa part gitu ya Dari cerita ya Itu yang dia sengaja banget Untuk menutupi misteri yang ada gitu Jadi itu yang justru akhirnya Bikin gue untuk menebak dan curiga Nah ini dia Menebak dan curiga ini adalah awal Dimana nanti plot twistnya akan jadi ketahuan gitu Jadi kayak berusaha untuk menghindari misterinya gitu Jadi ya itu yang menurut gue kurang sih Terus yang kedua yang gue kurang suka dari endingnya adalah Seharusnya bisa tidak seperti itu endingnya Ini cuman buat yang udah nonton aja ya Menurut gue nih Seharusnya endingnya bisa gak seperti itu sih Katakanlah endingnya dipotong sebelum itu Maksudnya waktu udah selesai aja gitu Tanpa harus seperti itu Itu sebenernya juga bisa gitu Mungkin ada alternatif ending lain Yang menurut gue lebih serem Atau lebih gantung Lebih bikin penonton tuh waktu keluar Gila sih kenapa harus kayak gitu sih endingnya Gitu loh Maksudnya gitu loh Ya karena menurut gue Film horror itu yang paling penting adalah Kesan saat kita keluar dari bioskop Kita mendapatkan kesan yang kuat dari film itu Sampai mungkin sebel Mungkin marah Mungkin gak terima Mungkin bahagia Mungkin senang Mungkin sedih Yang penting itu berkesan gitu Menurut gue Film itu yang paling penting disitu Jadi mungkin ada alternatif ending lain Gitu Nah itu dia tadi Impresi gue secara singkat aja Mungkin bisa salah ya Mungkin bisa salah Ini cuma dari gue aja Jadi 100% gue support film ini 100% gue merekomendasikan kalian buat nonton Karena biar ke depannya nanti ada film-film keren-keren lagi gitu kan Jadi gue merekomendasikan buat kalian 100% Dan apapun yang gue kurang suka tadi itu hanya sekedar selera aja gitu Belum tentu kalian juga memiliki selera yang sama sama gue Jadi itu tidak pasti semuanya Oke Dan menurut gue keseluruhan filmnya Dari awal sampe akhir Film ini cukup menarik Punya jenis yang berbeda Gak mainstream Recommended buat ditonton Jadi silahkan kalian tonton Kalau kalian pengen nonton Kalau kalian masih penasaran Tapi kalian pengen liat dulu reviewnya orang-orang Kalian ya Langsung putuskan aja buat nonton gitu Karena menurut gue filmnya cukup menarik Apalagi buat hiburan di bulan ini Film horror Kenapa enggak? Dan buat rating Gue gak akan kasih rating Buat film ini Ataupun buat film kedepannya Karena disini gue gak nge-review Gue cuman memberikan kesan aja Buat film ini Oke Itu aja sih kayaknya Mungkin nextnya gue akan membahas sesuatu yang seru lagi Tungguin aja Yang terakhir Bye Ah It's behind you Now Now Tungguin aja Terima kasih.